Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana cara mengaktifkan cicilan handphone di shopee tentunya kalian sudah daftar shopee file letter ya kalau sudah aktif kalian klik saja seperti ini nah disini ada beberapa pertanyaannya untuk mengambil cicilan handphone yang ada di shopee yaitu teman-teman yang pertama harus aktif dulu ya disini banner kalau ada banner seperti ini nanti langsung ada tombol perbarui seperti itu ya Nah untuk akunnya itu lebih dari tiga bulan biasanya ya untuk pengajuan langsung di ACC kalaupun disini sudah kalian klik perbarui nanti limitnya tuh bakalan muncul seperti ini ya tapi berbeda halamannya kalau sudah muncul nanti langsung ajukan ajukan di shopee limitnya muncul setelah muncul nanti ada lagi beberapa datar daftar toko yaitu daftar toko yang ternama ya misalkan tokonya lebih Bandung disini sudah ada daftar berarti ini adalah nama toko yang bisa kalian ambil ataupun cicil handphonenya di tempat kalian nah ini cicilan itu secara online tapi pengambilan barangnya itu secara offline seperti itu untuk keterangannya nah apabila mau mengajukan ke tempatnya tempat official Merchan shopee yang ada di offline misalkan di toko kalian ya di toko Bandung misalkan yang pertama itu harus scan er kode ya teman-teman siken QR kode atau barcode nomor dua disini harus eh scan wajah temen-temen atau selfie fitnah itu demi keamanan temen-temen kalaupun sudah scan dan selfie nanti nomor tiga disini cek barang ataupun yang mau diambil pastikan barangnya ori ya temen-temen dan itu Merchan sudah bekerja sama dengan shopee jadi kalian harus telah teliti ya mengenai alamat yang muncul di aplikasi shopee untuk pengajuan cicilan handphone nah apabila cicilan handphone ini sudah yang pertama tiba-tiba hilang seperti ini enggak ada tombol ajukan itu biasanya menunggu satu bulan ya ini kan tanggal 17 nanti akan aktif lagi ini tanggal 13 nih nah nanti tanggal 17 langsung ada tombol ajukan disini apabila pengajuan pertama gagal biasanya kalian itu harus rutin dulu berberanjaya ataupun sedang tidak ada cicilan di shopee yaitu tidak tidak ada cicilan handphone lain di shopee pasti disini juga bakal di ases seperti itu nah kalau disini pengajuan kedua gagal lagi berarti belum beruntung ya temen-temen kalian lunasi dulu paleter yang ada seperti ini nah kalaupun pengajuan pertama biasanya langsung di ases berarti pengajuan kedua sampai ketiga itu ya akan di ases juga seperti itu temen-temen nah untuk barangnya itu khusus HP temen-temen ya tidak bisa yang lain yang penting yang sudah ada merchan nya disana ada barangnya untuk pembayarnya bisa pembayaran pihak shopee dan shopee pihak alpamat ataupun pembayar rekening nah disini untuk nomor tiga untuk kriteriannya bebas ya karena kalau akun shopee aktif artinya ke kalian itu berkesempatan untuk mengaktifkan fitur cicilan handphone seperti itu nah untuk limitnya berbeda-beda ya temen-temen dan limit yang ada di cicilan handphone sama yang ada di limit shopee paleter itu akan di split dan berbeda ya seperti itu Oke mungkin itu penjelasan dan pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen semoga terjawab ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh